Nah dia sebagai mengaku sebagai dirinya mengangkat diri sebagai Tuhan kan ini kan diakui dunia ya kan Nah ada Yesus ini kan datang apa diangkat menjadi Tuhan dikatakan Tuhan Nah dia itu harusnya dia tahu memberitakan ada loh dulu ya kan Yang nama di persaingan usaha aja dia menyebutkan nama persaingnya ini ada persaing Tuhan ya kan pernah ada dihadir di bumi kok Tuhannya gak tahu gitu loh maksudnya begitu makasih bang oke sekian Iya jadi baik ya pak pertanyaannya bagus sekali jadi kalau manusia seperti Firaun dan ada orang-orang lainnya ya seperti Nimrod Mereka itu adalah orang-orang yang mencari nama Kenapa mereka mencari nama bagi mereka karena mereka ingin disembah Orang kalau ingin nama besar otomatis dia ingin punya fans punya pengikut kan Inilah yang disebut orang-orang seperti ini ya mengangkat dirinya sendiri jadi Tuhan gitu Tetapi Yesus tidak pernah mengangkat dirinya jadi Tuhan Tapi kenapa orang Kristen bilang dia Tuhan Itu kan Jadi Tuhan Tidak perlu ngaku-ngaku dia ini Tuhan Tetapi Orang sendiri Akan tahu Dia ini Tuhan atau tidak Bukan berdasarkan pengakuannya Tetapi Apa yang dia kerjakan Itu semua yang menjadi penilaian Atau yang saya bilang Secara Apa Keniscahanya Itu suatu keniscahayaan Kita itu bilang dia Tuhan karena Itu suatu keniscahayaan Karena kayak begini ya Saya berterima kasih kepada Brohandi Itu suatu keniscahayaan karena Brohandi sudah menolong saya gitu Jadi Bukan karena Saya Tanpa sebab akibat Saya bilang Brohandi Wah baik sekali Brohandi ini orang baik Itu bukan tanpa alasan saya ngomong itu Pasti ada alasannya Begitupun orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan Ada alasannya Bukan sekedar Ngaku-ngaku dia Tuhan gitu Atau Angkat-angkat dia jadi Tuhan Itu sih Pak yang saya bisa jelaskan Oke Masih ada Pak Imrus? Ya cukup Bang Makasih Bang Makasih Makasih Bang Adi Jadi gini ya Kalau boleh sharing dikit ya Brodan Bahwa Yang namanya Pra eksistensi itu Artinya Sebelum kita Diciptakan di muka bumi Kita itu sudah ada Sama dengan Yesus juga Sama semua manusia ini gitu Makanya di dalam Islam itu Anak namanya Innalillah wa inna iloihi raji'un Kita berasal Dari Allah Kembali juga kepadanya Jadi semua Makhluk hidup Itu berasal darinya Dan kembali kepadanya Termasuk Yesus Cuma Yesus ini Memang Dilahirkan Tanpa seorang Ayah biologis Ibarat penciptaan Adam Sama dengan penciptaan Isa Alayhi salam Kan gitu Jadi kalau bro Daniel mengatakan Ada hal yang Merupakan Suatu keanehan Bahwa Ada semacam Yang dahsat Di sana Terus dibenturkan Kepada Yesus Karena Pra eksistensinya tadi Itu mestinya juga Harus bersikap adil Terhadap Adam Terhadap nabi-nabi sebelumnya Dan terhadap kita semua disini Ya kira-kira Begitu bro Daniel Bisa ditanggapi Monggo Ya Karena disitu Kan sebenarnya Dia sedang memperbandingkan dirinya Dengan Abraham Jadi ini memperbandingkan Jadi yang saya bilang Pra eksistensi itu bukan Karena Dia kan datang dalam rupa manusia Artinya Sebelum dia Dalam datang dalam rupa manusia Eksistensinya itu Apa gitu Sebagai apa Apakah Dia itu adalah Ciptaan Atau dia itu adalah Sang pencipta Karena disini dia memperbandingkan dirinya Dengan Abraham Dengan Abraham Setemen yang kayak beginian Membuat Yesus itu Bisa Nanti suatu saat temanya Tapi ini bisa menimbulkan perdebatan tajam Kalau siang hari ini kan Hanya berupaya secara makro saja Supaya menghindari Hal-hal yang tidak kita inginkan Gitu ya bro dan Ilya Iya Artinya kan bro Bertanya sebatas Ingin tahu Pemahaman saya Betul Ingin debat Gitu kan Enggak Kalau debat itu kan Artinya saya punya pendapat Mau menyalahkan Anda Iya Ya gitu ya Ingin Ingin itu ya Ingin di Uji kan gitu Betul Nah Sedangkan memang Kalau Saya menjelaskan Pemahaman saya Ya seperti itu Mungkin dari Segi Filstafat Sebenarnya Ini kan topik yang bagus Nih Kalau mau Dibicarakan Hanya kan memang kita Membahas Ini kan terbatas Topik bagus menurut Anda Tapi yang lain Misalnya sakit gigi Mbak Daniel Iya 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 Buktinya Yusuf Yang lain Sudah merasa Ingin diskusi Dengan Anda Tapi Saya sih Hanya orang-orang Yang terpilih Saya Pertemukan Dengan Anda Tapi kalau Di luar Daripada itu Saya gak mau Terjadi apa-apa Nanti di CC Di CC Sini Nanti kita Dianggap Provokator Gak mau Kalau Pak Yusuf Orangnya masih Bisa nahan Nahan banting lah Saya masih udah Uji Pak Yusuf Katolik Ini sudah lama juga Berteman dengan saya Jadi saya percaya orangnya Masih bisa menjaga sikap Itu loh Pak Daniel Iya Kami kitab suci kan sudah ada Dasar-dasarnya sudah ada Jadi Jadi Saya jelaskan dulu kepada teman yang ada di live chat ya Bahwa Yesus only itu Menurut yang saya tahu Dan menurut Bro Daniel Saya yakin Membenarkan bahwa Bapak itu Yesus Yesus itu Bapak Roh Kudus itu Bapak Yesus itu Roh Kudus Jadi semua Yesus Betul ya Bro Daniel Iya Artinya Itu Entitas yang satu Yang sama Bukan ada tiga entitas Jadi Dia datang dalam Apa ya Kalau kita bilang Rupa yang beda aja Di perjanjian lama kan Kadang dalam rupa Malaikat Ya kan Malah Adonai Atau Malaikat Tuhan Kan Teofani Di perjanjian baru Dalam rupa anak manusia Itu aja sih yang Karena Tuhan itu tahu Gak mungkin dia Ada lima pribadi Ini ada pertanyaan bagus ini Dari Said Adi bin Yahya Saya udah diskusikan sering ini kepada teman Kristen Kenapa Yesus tidak mengatakan Sebelum Adam Ada aja Yesus sudah ada Ini kontes ayatnya Bukan menceritakan Adam Itu menceritakan Abraham Di sana Ya Perikop ayat Perikop Ayatnya di sana Begitu Itu kira-kira jawaban mereka Saya kalau itu sih Ya Masuk akal Masuk akal Karena perikopnya memang Untuk membicarakan Abraham Di sana Kan gitu Ya Bro Daniel Iya betul Dan kalau ini Mau dikaji dari latar belakang Budaya Orang Ibrani sendiri Orang Yahudi sendiri Perkataan itu kan Bukan Kita ucap dalam bahasa Indonesia Kan Yesus Pasti berbicara dalam Bahasa Dan Dipahami Secara Kemahaman Orang-orang Yahudi Ya Ketika dia mendengarkan Kata-kata Yesus Yesus kan bilang Sebelum Abraham Jadi Anihu Gitu I am Perkataan Anihu Itu ya Ya I am Itu Itu hanya Perkataan Tuhan Di perjanjian lama Kalau manusia itu Kalau dia mengatakan Seperti itu Tidak pernah ada Dia pasti menggunakan Bentuk Kalimat Yang berbeda Karena apa Perkataan-perkataan Seperti itu Itu mau menunjukkan Bahwa begini Bang Tuhan itu Dulu ada Sekarang ada Dan Selama-lamanya Dia ada Nah Perkataan Yesus itu Merujuk ke situ Dulu itu Saya ada loh Sekarang pun Dia ada Dan Selama-lamanya Dia ada Jadi Perkataan itu kan Itu Menista Nama Menista Tuhan Karena Mana mungkin Kamu hanya Seorang manusia Berkata seperti itu Itu yang membuat Orang Yahudi Marah Kalau dibahasakan Dengan bahasa Ngete Mungkin kita Tidak paham Tapi Kalau dibahasakan Dalam konteks Budaya orang Ibrani Mereka paham Ini Bentuk Penghujatan Sebenarnya Itu Itu Pak Bro Daniel Sudah pernah diskusi Sama Pak Henry Sudah Sudah Tapi itu Ilmunya Cuma segitu Kita mau Tanya Tapi sepertinya Satu Desa Hampir sama Dengan anda Yesus juga Gitu Segalanya Betul Tapi kan Dia menjelaskannya Dari sudut Pandang Apa Dia kan Menjelaskan Dari sudut Pandang Alkitab Yang Ditasir Dengan Pemahaman Teolog Barat Oke Baik Kalau begitu Tidak usah Saya panggilkan Nanti Terlalu dalam Lagi Ada Teman muslim Rai Sedi Silahkan Pak Darman Secara global Ini aja Yang akan ke dalam Silahkan Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bosku Waalaikumsalam Silahkan Pak Kalau kita dalam Islam Kalau Nabi Muhammad Mengatakan Firman Allah Perkataan Allah Ya seperti itu Sebelum Aku ini ada Sesuatu Sudah ada Dia Jadi Yesus Bicara Waktu itu Dia mengatakan Sebelum Anda Ibrahim Sudah ada Aku Aku itu Perkataan Allah Yang mengakui Dirinya Dibicarakanlah Yesus Bukan menunjukkan Kepada dirinya Seperti itu Kita dalam Islam Karena perkataan Yang turun Wahyu itu Cerita Allah Diceritakan Kepada Yesus Atau Nabi-Nabinya Seperti itu Jadi tanggapan Ini Murid Barangkali Pendengarnya Bikiranya Yesus Yang mengaku Sebelum Ada Ibrahim Ada dia Sebelumnya Aku itu Aku itu Adalah Allah Ya itu Seperti itu Aku adalah Aku Sebelum Al-Quran Inani An-Allah La Ilaha Ilaha Anak Aku Tidak ada Tuhan Selain Aku Seperti itu Paham Pak Ada yang Anda mau Tanyakan Tentang Yesus Only Pentecostal Biar Pak Daniel Bisa Menjawab Banyak pertanyaan Kok sebenarnya Pak Darman Gini Bro Daniel Anda Tentu Mengalami Kesulitan Di Indonesia Itu Banyak Yang cari Anda Untuk Diskusi Gimana Menikapi Bro Saya Di zoom Sesama Kristen Saya Hajar Saya Enggak Peduli Ini saya Buka-buka Ada aja Karena Buat apa Mau ditutupi Sesuatu Yang Memang Terjadi Artinya Kalau Kita Mau Menutupi Itu Sama Saja Kita Munafik Saya Enggak Seperti Itu Jadi Saya Ceritakan Aja Sepanjang Saya Bertanya Kepada Orang Orang Ini Mereka Bingung Bingung Jadi Mereka Karena Belajar Dari Hanya Sebatas Dari Bapak Bapak Gereja Kesini Tetapi Sejala Di Belakangnya Itu Mereka Enggak Paham Konteks Budaya Ibrani Itu Mereka Enggak Paham Jadi Kalau Kita Membahas Dari Latar Belakang Ibrani Kan Ada Dua Sebenarnya Ada Filsafat Ibrani Kuno Ada Filsafat Yahudi Yang memang Sudah Terpengaruh Oleh Helenisme Jadi Orang-orang Di zaman Yesus Itu Ada Sudah Terpengaruh Helenisasi Karena Sudah Dijajah Secara Konsep Berpikir Yunani Jadi Memang Ada Rabi-Rabi Yahudi Yang Sudah Terpengaruh Helenisme Juga Jadi Ada Yang Sudah Memandang Tuhan Itu Sudah Kayak Dua Tiga Gitu Tapi Kalau Dibicarakan Dari Musa Ya Dari Zaman Musa Itu Cuma Tauhid Bro Karena Apa Israel Kan Dijajah Otomatis Dia Bukan Dijajah Secara Fisik Aja Tetapi Secara Pemahaman Mental Itu Terjajah Otomatis Cara Pandang Filsafatnya Budayanya Pun Ikut Dijajah Jadi Budaya Yunani Itu Disuntik Kedalam Orang Yahudi Sehingga Apa Pemahaman Budaya Mereka Sendiri Itu Makin Hari Makin Luntur Cuma Segilintir Orang Aja Yang Paham Latar Belakang Ibrani Kuno Baik Bro Daniel Agak Kritis Dikit Menurut Anda Masih Gak Si Bible Itu Masih Bisa Dipakai Untuk Landasan Berpikir Terus Landasan Berakidah Sebagai Seorang Kristen Masih Layak Atau Tidak Menurut Anda Masih Sangat Layak Tergantung Dari Karena Begini Orang Kalau kita Kan Di dalam Kekristianan Kan Kalau saya Percaya Bahwa Tuhan Itu Menuntun Orang Beriman Kalau Orang Itu Dia Membaca Alkitab Sebatas Menggunakan Kemampuan Otaknya Saja Dia Bisa Saja Nanti Menafsirkan Salah Tetapi Kalau Dia Mau Betul Betul Rendah Hati Dia Minta Tuhan Yang Pimpin Dia Pasti Tidak Tersesan Nah Sekarang Pertanyaan Orang Kan Begini Lalu Bagaimana Kita Membedakan Orang Yang Dipimpin Tuhan Dan Orang Yang Dipimpin Oleh Pengertian Sendiri Gampang Gampang Gampangnya Gimana Kita Cukup Lihat Buah Yang Mereka Hasilkan Dan Apa Yang Mereka Ajarkan Itu Sesuai Enggak Dengan Alkitab Coba Lihat Tritungal Itu Ada Di Alkitab Tiga Pribadi Menurut Anda Bible Itu Masih Sangat Layak Untuk Dijadikan Sumber Dari Segala Sumber Akhidah Anda Gitu Gitu Cuman Problemnya Begitu Kalau Layak Kenapa Mesti Cara Memandangnya Berbeda Termasuk Yang Anda Ceritakan Tadi Itu Trinitasnya Kemana Dan Dari Mana Gitu Terus Mau Kemana Ya Sumbernya Dari Mana Terus Bagaimana Terus Mau Diapakan Gitu Ya Pertanyaan Kritis Yang Belum Bisa Dijawab Dengan Tuntas Bisa Dijelaskan Bro Daniel Iya Jadi Kalau Ada Teman Katolik Nanti Disini Coba Ditanya Aja Apakah Yang Saya Ngomong Ini Salah Gitu Jadi Teman Saya Pernah Nonton Ini Romo Sendiri Yang Bilang Romo Katolik Orang Kristen Kalau Dia Tidak Mengikuti Ya Apa Yang Tertulis Dalam Magisterium Yang Ada Di Katolik Maka Dia Itu Tidak Pantas Dia Bila Dia Tidak Pantas Dia Bila Dia Paham Tritunggal Karena Orang Kalau Disebut Tritunggal Dia Harus Mengikuti Penafsiran Penafsiran Sarjana Katolik Gitu Imam Katolik Ini Tetapi Kalau Dia Keluar Dari Katolik Dia Itu Tidak Bisa Jadikan Penafsirannya Itu Sebagai Bentuk Daripada Penjelasan Tritunggal Yang Semestinya Karena Tritunggal Itu Hanya Bisa Dijelaskan Oleh Magisterium Nah Pertanyaannya Kan Begini Orang Katolik Ini Sendiri Bilang Karena Di Dalam Kitab Suci Itu Alkitab Itu Tidak Ada Tritunggal Karena Itu Adalah Doktrin Bapak Bapak Gereja Yang Kita Hanya Bisa Dapati Di Dalam Catatan Bapak Gereja Jadi Kalau Mau Mengakui Saya Ini Trinitas Ya Kamu Harus Menerima Katolik Tapi Kalau Kamu Bilang Kamu Ini Apa Apalah Istilahnya Solah Skriptura Kalau Kamu Bilang Kamu Solah Skriptura Kamu Tidak Bisa Bilang Kamu Trinitas Malahan Orang Katolik Ini Bilang Begini Bro Ones Itu Lebih Benar Kalau Dia Bilang Dia Solah Skriptura Karena Kalau Bilang Tritunggal Dia Harus Mengikuti Magisterium Kalau Dia Tidak Mengikuti Magisterium Dia Cocoknya Wanes Aja Kalau Dia Mau Skriptura Jadi Menurut Anda Trinitas Tritunggal Atau Trinitas Ya Bahwa Ini Memang Tidak Ada Secara Jelas Tertulis Dengan Pasti Di Bible Jadi Sumber Biblenya Tidak Ada Ini Hanya Dari Bersumber Bapak Gereja Begitu Ya Iya Tidak Ada Kira-kira Alasannya Apa Kok Bisa Jadi Menjadi Mendunia Begitu Oh Iya Karena Bro Lihat Ajat Bro Karena Dengar Masa Kegelapan Masa Kegelapan Terjadi Di Era Mana Di Era Gereja Kenapa Itu Dikatakan Masa Kegelapan Padahal Dikatakan Orang Kristen Itu Adalah Terang Dunia Tapi Kok Masa Itu Disebut Masa Kegelapan Artinya Ada Yang Tidak Beres Apa Yang Tidak Beres Disini Ternyata Orang Orang Ini Ya Apa Ya Mereka Itu Memakai Kebenaran Mereka Memakai Kitab Suci Untuk Mereka Cari Mereka Cari Kepentingan Untuk Diri Mereka Sendiri Jadi Ada Doktrin Doktrin Yang Nanti Mereka Rumuskan Lalu Itu Menjadi Apa Itu Dilegitimasi Itu Dijadikan Suatu Standar Untuk Membidatkan Yang Lain Seolah Doktrin Mereka Ini Sejajar Dengan Kitab Suci Berobayangkan Doktrin Disejajarkan Dengan Kitab Suci Artinya Barang Siapa Yang Menyerang Doktrin Ini Dia Menyerang Kitab Suci Justru Kalau Menurut Saya Dia Mengalahkan Ajaran Yesus Doktrin Ini Berarti Dia Ingin Menyemakan Dirinya Penafsirannya Sama Dengan Firman Tuhan Dia Ingin Menyemakan Dirinya Padahal Ini Hasil Kesepakatan Kan Asil Kesepakatan Dan Lucunya Apa Yang Mereka Lakukan Menurut Anda Ini Bersumber Dari Bersumber Dari Katolik Roma Trinitas Oh Bukan Dari Sebelum Zaman Itu Sudah Ada Sudah Ada Kan Katolik Awal Mula Gereja Itu Katolik Lalu Katolik Itu Terbelah Bagi Dua Katolik Itu Ada Patriak Di Barat Di Timur Itulah Yang Kita Kenal Sekarang Sebagai Ortodoks Dan Ada Yang Di Barat Yang Di Roma Pada Tahun Seribu Lima puluhan Itu kan Disitu Puncak Puncak Jadi bukan Awal Mula Tetapi Puncak Terjadinya Perpecahan Perpisahan Jadi Barat Dan Timur Terpisah Yang Barat Menamakan Dirinya Katolik Roma Yang Timur Menamakan Dirinya Ortodoks Pada Mulanya Itu Satu Itu Gereja Katolik Katolik Terus Kemudian Berkembang Berkembang Sebentar ya Mas Perdina Nikolas Kalau Kalau ingin Bertanya Silahkan Ada link Kok Tinggal Diklik Anda bisa Masuk Zoom Untuk Bersama Kita Diskusi Disini Santai Kok Disini Tempatnya Santai Kok Enggak Enggak Bantah-bantahan Terlalu Tajam Tapi Kita mengolah Bahasa Tapi Saya rasa Orang yang ngerti Bahasa Ini Pasti Merasa Maksudnya Ada sesuatu Yang bisa Kita dapat Bahwa Apa Memang Yang namanya Trinitas itu Sampai detik ini Sepuluh orang Ditanya Gitu ya Dua belas Jawaban Yang berbeda Iya Pasti itu Pasti itu Karena belum Pinal dan Mengikat Dan sangat Sangat Sulit Untuk Diterangkan Masuk Akal Iya Karena ada Bapak Ada Yesus Dan Ada Rokudus Tiga Pribadi Tapi Satu Hakikat Bagaimana Meneranginnya Supaya Bisa Terang Benderang Gak Bisa Lebih Baik Saya Salud Kepada Yesus Only Udah Kelar Urusan Tidak Usah Diperdebatkan Kalau Tentang Konsepnya Itu Nah Untuk Lanjutnya Tinggal Kedalam Bener Gak Si Yesus Only Dan Seterusnya Nah Ini Harus Dikaji Bagi Bagi Orang Yang Mempunyai Keilmuan Kira Kira Begitu Ya Bro Daniel Iya Tinggal Kalau Dia Ingin Uji Dia Sampaikan Aja Pertanyaan Pertanyaan Kritis Untuk Menguji Kan Iya Betul Oke Diundang Kepada Teman Yang Punya Pertanyaan Kritis Ingin Menyalahkan Yesus Only Wah Lu Salah Terimitas Yang Bener Ya Monggo Kemari Silahkan Bertanya Bro Daniel Bisa Menjawab Dan Saya Juga Bisa Menjadi Moderator Yang Adil Gitu Bro Daniel Iya Dan Yang Lucunya Kan Begini Bro Ketika Orang Bertanya Kita Harusnya Dia Lihat Apa Yang Yang Kayak Aneh Yang Aneh Dalam Penjelasan Kita Lalu Dia Tanyakan Itu Bukan Dia Bawa Pertanyaan Dari Sudut Pandang Atau Dari Kacamata Trinitas Untuk Dia Tanyakan Ke Kita Sama Kayak Nanti Begini Kamu Memakai Sudut Pandang Pemahaman Orang Buddha Kamu Bertanya Itu Kepada Orang Muslim Itu Kan Lucu Kalau Kita Mengkritisi Ajaran Islam Kita Mengkritisinya Dari Sudut Pandang Islam Artinya Kita Bertanya Kitab Suci Mereka Di Ayat Kamu Di Surah Ini Bunyinya Gini Kok Di Surah Ini Bunyinya Bertentangan Jangan Kamu Bawa Kitab Weda Kamu Pakai Itu Untuk Menjustifikasi Quran Betul Masuk Akal Ya Betul Itu Jadi Kalau Bertanya Itu Minimal Ngerti Arah Yang Ingin Ditanyakan Minimal Ada Ngerti Dikit Gitu Supaya Pertanyaannya Itu Enggak Enggak Banget Gitu Maksudnya Betul Contoh Kalau Saya Tanya Bro Handi Kan Saya Tanya Bro Handi Ya Saya Harus Bawa Quran Saya Harus Bawa Dalil Dalil Kitab Suci Quran Dan Saya Apa Yang Saya Bingung Atau Yang Saya Belum Paham Saya Tanyakan Itu Jangan Saya Mengimani Yesus Lalu Iman Saya Ini Saya Abrakan Menjustifikasi Islam Itu Kan Konyol Jangan Jangan Teman Teman Dari Muslim Ketika Ingin Bertanya Tentang Kemahaman Saya Jangan Menggunakan Paradigma Di Luar Alkitab Karena Memang Tidak Akan Ketemu Nanti Ya Makanya Minimal Ngerti Itu Apa Yesus Only Kan Sudah Diterangin Tadi Ada Pintu Masuknya Untuk Bertanya Jangan Lagi Nanya Ke Bro Daniel Apa Itu Trinitas Bro Daniel Bakal Menjawabnya Bisa Membetulkan Yang Lain Malah Gitu Karena Bro Daniel Gak Punya Hak Untuk Menjawab Itu Iya Kecuali Dalam Arena Diskusi Kan Gitu Wawasan Saya Tentang Trinitas Pun Umum Yang Orang Dia Jelaskan Pris Personae Una Substantia Discreti Non Seprate Jadi Apa Si Itu Kan Bahasa Bahasa Filsafat Bahasa Filsafat Itu Bukan Bahasa Teologis Dan Kalau Boleh Lebih Tajam Lagi Saya Pernah Mendengarkan Diskusi Bahwa Trinitas Itu Bersumber Dari Ajaran Platonis Yunani Apa Iya Apa Tidak Menurut Anda Menggunakan Kacamata Berpikir Mereka Kan Ini Semua Lulusan Athena Bro Iya Bapak Bapak Gereja Ini Semua Kalau Kita Sekolah Di Institut Apa Istilahnya Istilahnya Sekolah Tinggi Teologi Ya Yang Bogor Itu Ya Kita Kuliah Di Situ Otomatis Kita Memiliki Wawasan Itu Kan Ketika Kita Belajar Latar Belakang Budaya Indonesia Kita Menguasai Itu Dan Kemahaman Kita Pasti Itu Jadi Ketika Bapak Bapak Gereja Menjelaskan Tentang Alkitab Alkitab Ini Ditulis Di Budaya Yahudi Tetapi Bapak Bapak Gereja Yang Dari Budaya Yunani Menjelaskan Alkitab Dari Sudut Pandang Budaya Yunani Itu Gimana Bapak Enggak Nyambung Untuk Memandang Yesus Tapi Saya Menurut Pendapat Saya Ini Mohon maaf Bahwa Saya Lihat Teman Teman Sebagian Itu Memandang Yesus Dari Segi Budaya Yang Lain Mestinya Yesus Itu Ditinjau Dari Segi Budaya Yahudi Karena Mereka Yesus Enggak Mengenal Budaya Yunani Persoalannya Sekarang Kenapa Banyak Budaya Yunani Disandarkan Kepada Yesus Sedangkan Yesus Enggak Pernah Ngajarin Ini Problem Betul Jadi Kalau Seandainya Yesus Pun Ini Contoh Saya Bilang Seandainya Yesus Pun Pernah Bahasa Yunani Tetapi Bahasa Yang Dia Gunakan Itu Cuma Jembatan Untuk Supaya Orang Mengerti Tetapi Ketika Dia Menggunakan Bahasa Yunani Enggak Mungkin Pemikirannya Itu Pemikiran Yunani Contoh Saya Berbicara Tentang Apa Ya Kalau Di Indonesia Ini Budaya Anda Berbicara Bahasa Indonesia Enggak Mungkin Anda Membawa Budaya NTT Kemari Iya Contoh Saya Orang Contoh Seandainya Saya Ini Orang Jawa Ya Kan Jawa Ini Budayanya Kental Dengan Apa Bro Contoh Nasi Gudek Ya Gudek Ya Ya Ketika Saya Membahasakan Itu Dalam Bahasa Inggris Enggak Mungkin Di Orang Barat Sana Punya Nasi Gudek Kayak Di Jawa Jadi Dia Menjelaskan Kepada Orang Bule Dengan Bahasa Inggris Tetapi Pemikirannya Pemikiran Jawa Bukan Pemikiran Bule Ya Yesus Kayak Begitu Dalam Mengajar Betul Supaya Orang Bisa Ngerti Kan Gitu Betul Tapi Bahasa Itu Cuma Jembatan Aja Betul Alat Komunikasi Terang Benderang Yang Akan Kita Sampaikan Tapi Persoalannya Adalah Dengan Demikian Kebanyakan Budaya Budaya Barat Terutama Yunani Itu Disandarkan Kepada Yesus Sebagai Tokoh Nah Menurut saya Tidak Singkron Agak Sedikit Ngeleneh Gitu Mengesampingkan Ajaran Utama Yesus Gimana Menurut Anda Ya Kalau Begini Kan Tadi Yang saya Bilang Di zaman Itu Di era Itu Memang Yunani Itu Kan Sebu Zaman Alexander Dekrit Itu Ya Dia Kan Menjajah Tuhan Daratan Itu Timur Tengah Kita Bilang Mesir Dia Jajah Sampai Dia Sana Mungkin Juga Ya Kan Nah Jadi Dia Menyadari Bahwa Secara Militer Pasukannya Itu Gak Bisa Kuasai Semua Daerah Sekalipun Daerah-daerah Itu Dia Sudah Taklukan Tapi Jumlah Tentaranya Sedikit Maksudnya Gak Bisa Sebanyak Yang Sampai Milyaran-milyaran Kan Nah Bagaimana Dia dapat Menguasai Tetap Menguasai Daerah Jajahannya Yaitu Dengan Cara Mendoktrin Daerah-daerah Yang dia jajah Itu Dengan Filsafat Yunani Dengan Pemikiran Yunani Jadi Sekalipun Roma ini Roma pada Akhirnya Berhasil Berhasil Menaklukkan Kerajaan-kerajaan Lainnya Termasuk Yunani Tetapi Secara Budaya Ya kan Secara Budaya Yunani itu Tetap Menjajah Kita Bro Kayak kita Sekarang Saya setuju Kayak kita Sekarang Bro Kita Secara Secara Apa Secara Secara Jasmania Kita gak Dijajah oleh Orang bule Tapi Secara Teknologi Secara Pemikiran Filsafat Dan sebagainya Budaya Kita ini Dijajah Contoh Orang Indonesia Anak-anak Jakarta Itu Mengikuti Trend-trend Korea Secara Budaya Kan kita Dijajah Itu bukan Budaya Kita Oke Justru yang Kayak Beginian Perlu Filter Filternya Dimana Disitu Adalah Agama Ya Itu Namanya Di dalam Islam Itu Komplit Sekali Filternya Yang Problem Ini Bro Gitu Ya Budaya Budaya Yunani Ini Mencampuri Kitab Suci Ini Yang Kalau Menurut saya Ini Yang Gue Gak Demen Gitu Loh Kok Bisa Dia lebih Domina Daripada Ajaran Keyahudian Yesus Ada Apa Itu Silahkan Ini bro Mau Terima Atau Ya Keislaman Pun Sendiri Pada Abad Berat Delapan Kalau Enggak Salah Itu Baru Filsafat Itu Mempengaruhi Juga Jadi Mulailah Muncul Nanti Nanti Cek Sendiri Yang Saya Ngomong Jadi Memang Secara Budaya Filsafat Hellenistik Budaya Yunani Memang Mempengaruhi Bro Banyak Daerah Daerah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.